Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Hari itu Rasulullah SAW berada di tengah-tengah sahabatnya Tiba-tiba beliau tertidur Hanya sebentar kemudian terbangun Seketika setelah terbangun beliau tersenyum dengan bahagia Agak lebar mendekati tertawa Apa yang terjadi gerangan sahabat beriman? Kalian penasaran? Dan inilah kisah telaga surga yang gelasnya sebanyak jumlah bintang versi dari Magenta Islam Namun sebelum lanjut Mari bersama tebal syiar dengan cara Klik like Subscribe Share Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabat beliau pun saling bertanya Wahai Rasulullah SAW Apa yang membuatmu tersenyum? Seraya membenarkan posisinya beliau menjawab Baru saja diturunkan satu surat kepadaku Surat yang dimaksud oleh Rasulullah adalah surat Al-Kawusar ayat 1-3 Allah SWT berfirman Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus Tertulis dalam surat Al-Kawusar ayat 1-3 Selepasnya sahabat beriman Sang Nabi yang mulia itu bertanya kepada para sahabat Taukah kalian apakah Al-Kawusar itu? Sebagaimana biasanya para sahabat menjawab Allah SWT dan Rasulnya yang lebih mengetahui Beliau pun menjawab Detail tentang telaga Al-Kawusar yang ada di surga itu Telaga yang diberikan kepada siapa yang beriman Dan bertakwa kepada Allah SWT Kata Rasulullah Al-Kawusar adalah sungai yang dijanjikan oleh Allah SWT kepadaku Di dalamnya terdapat kebaikan yang amat banyak Selain dianugerahkan kepada Rasulullah Telaga itu juga didatangi oleh umat-umatnya yang taat Ia akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat Lanjut beliau menerangkan lebih mendalam Jumlah gelasnya sebanyak jumlah bintang-bintang Ketika itu sahabat beriman Masih menurut sabda beliau Ada orang yang dihalangi oleh Allah SWT Untuk mendatangi Al-Kawusar Kata Nabi Lalu salah seorang dari umatku dihalangi darinya Kemudian saat Nabi berkata kepada Allah SWT Wahai Robku Sesungguhnya dia adalah umatku Seraya menyapu pandangan satu-satu Keseluruh sahabat yang hadir Nabi SAW menutup sabdanya Allah SWT berfirman Engkau tidak mengetahui apa yang terjadi setelah kepergianmu Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim Maha Suci Allah SWT dengan firmanya Benarlah Rasulullah SAW dengan semua sabdanya Hadis yang amat berharga ini menggambarkan kepada kita Tentang detail telaga Al-Kawusar Telaga yang diimpikan oleh semua orang yang beriman Telaga yang akan kita upayakan ketercapaiannya hingga nafas terakhir Semoga Allah SWT menganugerahkan dan wariskan surga kepada kita semua yang beriman Wallahu'alam bisawaf Nah itulah tadi kisah tentang telaga surga yang gelasnya sebanyak jumlah bintang Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Dan membuat kita bisa berpikir lebih bijak lagi Sekali lagi mari bangun magenta islam ini Dengan cara klik tombol subscribe Like Share Dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton video-video yang lainnya ya Terima kasih telah menonton video-video ini jahat Terima kasih.